Pemirsa kecelakaan mobil mewah bernilai miliaran rupiah sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Dua kasus diantaranya melibatkan pengacara ternama Hotman Paris Sutapeya serta mantan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan. Mobil mewah ini disita unit lakalantas Porestabes, Surabaya kemarin pagi. Mobil bernilai miliaran rupiah ini menjadi barang bukti atas kecelakaan maut di Jalan Manyar, Kertoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kasus ini seorang warga tewas seketika, sementara dua warga lainnya dilarikan ke rumah sakit. Pengemudi mobil mewah WL yang berstatus tersangka sudah ditahan polisi. Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, juga mengalami kecelakaan saat mengendarai sebuah mobil mewah. Saat itu, Dahlan Iskan tengah melakukan uji coba mobil listrik di desa Ngerong, Mangketan, Jawa Timur. Dahlan dan seorang ahli teknologi mobil listrik Ricky Nelson selamat dari kecelakaan. Kasus kecelakaan maut dengan melibatkan mobil mewah bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, mobil mewah milik pengacara ternama Hotman Paris Hutapea mengalami kecelakaan di Ruas Tolk, Wiyoto-Wiyono, km 17, arah Fluid, Jakarta Utara. Diduga, Hotman Paris mengemudikan mobil mewah dalam kecepatan 75 km per jam, tak mampu menghindari sebuah mobil boks yang oleng karena mengalami pecah bat. Dalam insiden ini, pengemudi mobil boks Deddy Sulaiman tewas segedekah. Dua dari tiga kasus kecelakaan mobil mewah juga pernah terjadi di Jakarta, di Pintu Tol Joglo dan Jalan Layang, Tegal, Parang, Jakarta. Satu kasus lainnya, sebuah mobil mewah dan truk bertabrakan di Ruas Jalan Belawan, Tanjung Morawa, Delisep, dan Sumatera Utara. Dalam kejadian ini, satu orang tewas. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dop跳 Tim Liputan MNC Dia, Nissa